Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Edukasi berbagi kali ini Akan membahas tentang Apa yang mesti dilakukan Wakakur Untuk pengasahan KOSPE, Curriculum Operasional Satuan Pendidikan dan KTSP Curriculum Tunggah Satuan Pendidikan Setelah mereka Membuat Teklis validasi Untuk silapul Dan RPP Di mana kepala sekolah harus mengisi Garifikasi validasi dari setiap guru Dan ditandatangani Kemudian Wakakur akan Mengupload Hasil dari verval Silapus dan RPP Ke link di masing-masing Provinsi, jinas pendidikan di provinsi Kemudian Yang tak kalah pentingnya adalah Buku 1, baik itu KOSPE Maupun KTSP Harus juga sudah diverifikasi Dan validasi oleh Pengawas sekolah Apa saja verifikasi Dan validasinya Yang pertama yang harus Diversiapkan adalah Bahwa semua Ketentuan Terkait pembuatan Dokumen 1 Atau buku 1 Baik itu KOSPE Maupun KTSP Harus sudah dipenuhi Di penjelasan yang lalu Sudah kami sampaikan Tentang daftar isi Apa saja yang mesti dipenuhi Baiklah setelah Dilakukan verifikasi Validasi Maka pengawas Akan melakukan penilaian Memberikan rekomendasi Mana yang perlu Dikembangkan Dan mana yang perlu Dipertahankan Setelah itu Maka hasil verval Akan di-PDF Kemudian di-upload Di link Kurikulum Binas pendidikan Dan provinsi Masing-masing Linkan selanjutnya Adalah Memastikan Bahwa Kondisinya Sudah hijau Alias sudah di-approve Semua oleh pengawas Sehingga Kantor cabang Dinas pendidikan Wilayah Masing-masing Akan mengeluarkan Rekomendasi Untuk Pengecahan Tentu saja Sebelum rekomendasi Muncul Dipastikan Buku 1 itu Sudah Disahkan Sudah ditetapkan Oleh kepala sekolah Berstempel basah Kemudian Dan juga oleh Komite Sehingga Ketika Nanti Rekomendasi muncul Tinggal untuk Memenuhi upload Yang berikutnya Upload yang terakhir Tentang Rekomendasi dari KCD Kantor Cabang Pendidikan Nah selanjutnya Adalah Menunggu Penetapan Atau pengesahan Dari provinsi Bila sudah muncul Maka Penetapan provinsi Bisa dijadikan PDF Kemudian Ditempelkan Di Buku 1 Yang sudah Ada pengesahan Maka Dengan demikian KOSPE Dan KTSP Pak Ibu Kepala Sekolah Sudah syah Untuk Dilaksanakan Di Penajaran Berikutnya Nah Untuk Penetapan Beberapa hal Yang penting Bila mana Itu adalah Sekolah Sekolah Punggak Di SMA Sekolah BK SMKPK Di Sekolah SMKPK Di Vokasi Maka ada Beberapa hal Yang harus Dilakukan Berkait Dengan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka Bila itu Merdeka Satu Maka Mereka Hanya Sekedar Mengincipi Mengincipi Konteksnya Sinteksnya Masih KTSP Tetapi Di Dalamnya Sudah Ada Pembaharawan Tentang Jurasi Magang Kemudian Tentang Pelaksanaan Projek Peace Learning Lalu Juga Ada Projek Penguatan Karakter Dimana Paling Tidak 10% Dari 10 CP Semua Buruh Diarahkan Ke situ Dengan Menggunakan Block Semi Block Misalkan Block Setiap Hari Jumat Selama Lima Minggu Misalkan Atau Di Jam Terakhir Selama Dua Bulan Atau Block Langsung Satu Setengah Untuk Projek Penguatan Karakter Satu Setengah Bulan Atau Satu Bulan Hanya Saja Karena Ini Sistemnya Incip Incip Maka Cukup 10% Saja Lain Halnya Jika Itu Adalah Merdeka 2 Maka Otomatis Namanya Tidak PPK Tapi P5 Projek Penguatan Mobil Pelajar Pancasila Yang Prosentasenya Adalah 25 Sampai 30 Persen Saya Akan Bicara Lebih Lanjut Tentang Apa Itu Projek P5 Di Kesempatan Yang Lain Terima kasih Assalamualaikum Sampai Tidak Tidak Tarik Taraf Sampai Tidak Terima Sampai Tes Gon